Pemerintah daerah DIY bersama stakeholder mengadakan pertemuan terbatas dan menyampaikan adanya protes dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta atau ARDI terkait Pergub No. 1 Tahun 2021 yang menyatakan tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka, termasuk larangan berunjuk rasa di kawasan Malioboro. Namun sayang, dalam forum tersebut, perwakilan ARDI tak hadir dengan alasan bertentangan dengan asas kepatutan. Melalui Asisten Sekretaris Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum, Setda DIY, Sumadi, pihaknya akan segera melakukan revisi pergub berdasarkan masukan dari warga Malioboro, diantaranya untuk ditambah pengamanan kawasan Malioboro dan disediakan tempat khusus di luar Malioboro dalam penyampaian pendapat di tempat umum. Terus jaraknya yang dari 500 menjadi 150 dari batu di luar. Ada beberapa masukan misalnya teman-teman komunitas yang di Malioboro itu menginginkan mereka berpartisipasi juga di dalam pengendalian. Karena di dalam pasal 10 nggak salah, itu kan yang punya kemenangan untuk pengendalian itu di OPD yang berkaitan dengan Kesebangpol. Nah, mereka mengusulkan bagaimana kami itu dilibatkan, komunitas para komunitas itu. Sehingga ketika ada hal-hal itu, mereka bisa ikut partisipasi untuk pengendalian. Itu yang masukkan bagi kami, nanti kita diskusikan dengan teman-teman anu timnya. Selain akan melakukan perubahan nomenklatur, larangan demokrasi di wikawasan Malioboro dalam perubahan nomenklatur tersebut juga akan mengatur jarak yang diperbolehkan dalam unjuk rasa di kawasan Istana Kepresidenan Yogyakarta. Selain itu, pada perubahan nomenklatur tersebut juga merubah nama gedung Agung D.I.E. menjadi Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dari Yogyakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.